Sudah diputuskan, hari ini mungkin sore sudah saya tertangani revisi permendak 50 2020 menjadi permendak berapa nanti? Tahun 2023. Kalau ada yang melanggar seminggu ini tentu ada surat saya ke Komen Info untuk mempelingarkan. Apakah peningkatan apa lagi itu? Tutup. Tutup. Teman-teman, barusan rapat ini sebetulnya temanya mengenai pengaturan perdagangan elektronik khususnya tadi kita bahas mengenai sosial komers. Sudah disepakati besok pulang ini revisi permendak 50 2020 akan kita tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten. Ini saya diundang Pak Teten terus dengan Pak Teten juga dari Pak Bodiari, Komen Info juga tadi dan yang lain-lain juga sudah. Yang pertama nanti isinya, sosial komers itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Tidak promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Seperti TV ya. TV kan iklan boleh kan? Tapi TV kan jualan. Tidak bisa jualan. Tidak bisa terima uang kan? Jadi dia semacam platform digital. Jadi tugasnya mempromosikan. Yang kedua, tidak ada sosial media dan ini tidak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Sehingga tidak algoritmanya itu tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis. Itu yang satu dan dua. Nah kemudian kita juga nanti diatur yang boleh langsung produk-produk yang di luar nih. Kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, negative list itu semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya tidak boleh. Diatur. Misalnya batik. Batik buatan Indonesia. Ini kan masak musik impor batik gitu. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, yang tadi, yang barang dari luar itu harus sama perlakunya dengan yang offline yang dalam negeri. Ya kalau makanan, ada asada sertifikat alal. Kalau beauty, beauty itu harus ada pom-nya gitu. Kalau nggak ada yang jamin siapa? Aduh ada izin pom-nya. Kemudian kalau dia elektronik, ada standarnya bahwa ini betul barangnya gitu. Jadi perlakuan sama dengan yang ada di dalam negeri atau offline. Kemudian yang ketiga, nggak boleh bertindak sebagai produsen. Yang terakhir, transaksi kalau impor, kita satu transaksi 100 dolar minima. Kira-kira itu. Sudah diputuskan. Hari ini mungkin sore sudah saya tertangani. Repisi permendak 50 2020 menjadi permendak berapa nanti? Tahun 2023. 2023 ya. Kalau ada yang melanggar, seminggu ini tentu ada surat saya ke, apa namanya, ke menempuh untuk mempelengarkan. Habis peningkatan apa lagi tuh? Tutup. Tutup. Saya kira demikian, ada yang tanya? Ada yang tanya? Kita nggak pakai merek. Siapa saja? Siapa saja? Pak, kan selama ini sosial komersik turun. Belum diatur? Ya. Nah, sekarang diatur? Sekarang diatur. Nah, itu Pak, betul tuh Pak. Jadi kan ada tiga hal ya tadi kita bahas. Yang pertama, bagaimana mengatur platform. Yang kedua, bagaimana mengatur arus-arus masuk barang. Karena bukan soal produk lokal kalah bersaing di online atau di offline. Tapi di offline dan di online, diserbu produk dari luar yang sangat murah dan dijual di platform global. Dan ketiga, kita lagi mengatur perdagangan yang fair antara offline dan online. Karena di offline, diatur demikian ketat, di online masih bebas. Nah, kuncinya di repesi per mendak tadi yang disampaikan oleh Pak Mendak. Jadi ada pengaturan mengenai platform. Tadi sudah clear arahan presiden. Sosial komers harus dipisah dengan e-commerce. Dan ini kan sudah antri banyak sosial komers juga yang mau menjadi, punya aplikasi transaksi. Juga tadi arus barang, sudah diatur yang 100, nggak boleh lagi, yang itu bawah 100 dolar. Kalau masih ada belum produk lokal, ya diatur nanti di positive list. Jadi boleh masih impor, tapi masuk di positive list. Saya kira itu intinya. Terima kasih, ada yang tanya? Dan tiga mungkin tadi di isinya, di per mendak itu kan, platform nggak boleh jual produknya sendiri. Kalau ini dilaksanakan semua, insya Allah terlindungi. Gini, gini. Pokoknya kalau dari Menkon Info adalah begini. Kita harus mengatur yang fair. Bukan pasar bebas, tapi fair. Bukan lagi free trade. Perdagangan bebas, tapi fair trade. Perdagangan yang adil. Jadi bagaimana sosial media ini tidak serta-merta menjadi e-commerce. Karena apa? Karena ini algoritma nih. Prinsipnya gini, negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita. Yang fair. Yang fair. Jangan barang di sana dibanting harga murah, kita kelengar. Nah kedua adalah bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita. Data-data kita nanti dipakai semena-mena. Kalau algoritmanya sudah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintech, nanti pinjaman online, dan lain-lain. Ini kan semua platform ini akan ekspansi kan. Berbagai jenis. Nah itu harus kita atur. Kita harus tata supaya jangan ada monopoli, monopoli istik, organik gitu. Alamnya. Karena tidak kita tata, eh tata-tata semuanya dikontrol sama dia. Baik, terima kasih. Terima kasih. Apa? Gini loh, sosial. Bukan, yang namanya sosial media itu kan dia tidak dipakai untuk kebutuhan e-commerce kan, perdagangan kan. Karena itu maka muncul istilahnya sosial commerce. Nah sebenarnya ini kan tengah-tengah nih antara sosial media dan e-commerce. Nah jadi platform sosial media tidak boleh berlaku, bertindak sebagai platform e-commerce. Itu aja intinya. Terima kasih.